Berikutnya selebritas Sandra Dewi sekaligus istri terdakwa Harvey Muis hadir di ruang sidang pengadilan Tipikor dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah periode 2015-2022 Kamis pagi. Sebelum memulai sidang, Sandra sempat ditanya hakim ketua Eko Arianto apakah mengenal terdakwa Harvey Muis dan dijawab kenal karena sebagai suami tercinta. Baru ketemu hari ini yang mulia di sini. Itu ya? Jadi tidak ada buahan keluarga? Tidak ada buahan pekerjaan. Kemudian dengan terdakwa Reza? Saya baru ketemu di sini yang mulia. Baru juga ya? Iya. Oke, Ibu? Mulai terdakwa Harvey Muis? Kenal mulia. Ada buahan keluarga? Tidak ada. Pekerjaan? Tidak ada. Sebelahnya, langsung aja bergeser. Jawaban, Sandra Dewi yang menyebut Harvey Muis sebagai suami tercinta membuat ruangan sidang sesaat menjadi riuh karena respon hakim dan pengunjung sidang. Sandra juga mengaku jika dirinya bersedia dan siap hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan. Diketahui dalam persidangan hari ini terdapat 13 saksi yang dihadirkan. Selain Sandra Dewi, hadir pula adik Sandra Dewi dan kakak dari Harvey Muis untuk bersaksi. Dalam sidang lanjutan terdakwa Harvey Muis, Hakim Ketua Eko Arianto juga mengkonfirmasi barang-barang yang disita penyidik dari Sandra Dewi. Sandra pun membenarkan jika penyidik menyita 141 perhiasan miliknya. Namun ia menguruskan jika perhiasan yang disita merupakan hasil kerjanya sebagai brand ambasador yang bekerjasama dengan beberapa brand perhiasan. Sandra mengaku selama menikah perhiasan yang diberikan Harvey Muis hanyalah cincin kawin dan cincin tunangan. Di tahun 2014, ada 23, lebih dari 23 tokoh-tokoh tas branded di Indonesia ini yang men-endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya. Saya menjelaskan karena ini klien saya semuanya protes yang mulia. Jadi selama 20 tahun saya bekerja, saya pernah menjadi 3 brand ambasador brand emas. Enggak yang mulia, pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya karena... Satu pun tidak ada. Ada yang mulia cincin kawin dan cincin pertunangan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.